Intro Saya berada di kawasan Bromo untuk menyampaikan inspirasi dari tempat ini Bagaimana menjadi ayah yang lebih baik lagi Waduh sebelum saya sampaikan teori dari bahasan saya Maka saya ingin angkat pandangan seorang wanita Yaitu istri saya sendiri gitu ya Apa sih kriteria seorang better dad Seorang ayah yang lebih baik lagi Ayah yang lebih baik dari sudut pandang seorang wanita Ya kriteria better dad menurut seorang istri Adalah seorang ayah yang memiliki cinta yang tanpa batas kepada keluarganya Menerima anak-anaknya dan istrinya apa adanya Dengan segala kekurangan mereka Juga seorang ayah yang memimping keluarganya di jalan yang benar Memiliki cinta yang tanpa batas kepada keluarganya Menurut istri saya gitu ya Dan ini confirm dengan buku better dad dari profesor Gregory Slayton Ayah yang lebih baik adalah ayah yang bangga dengan anak-anaknya Banyak ayah yang menghukum, memarahi, mencari kesalahan, menegur Tapi ketika anak berprestasi ya hanya terima kasih ala kadarnya Jadilah ayah yang membanggakan anak-anaknya Ketika bercerita kepada teman Wah mungkin sharing di Facebook Mungkin berceramah Gunakan anak sebagai contoh Bahwa anakku hebat begini-begini Loh pak tapi kalau anak saya gak hebat gimana Orang tuanya yang tidak bisa mencari kehebatan si anak Anak saya tiga, saya selalu menceritakan nomor dua hebatnya ini Nomor satu hebatnya ini Nomor tiga hebatnya ini Ya kalau diceritakan ada juga ya Nomor satu jeleknya ini, nomor dua Itu gak usah diceritakan ya Ceritakan kebaikan anak kita kepada orang lain Jangan sebaliknya ada tamu Pak Jarot atau saya bertamu ke rumah orang Pak Jarot, nah ini yang saya katakan ke bapak Yang males ya ini pak Nah yang nomor dua ini yang bandel pak Wah nomor tiga nih pak malunya luar biasa Anak-anak diceritakan kejelekannya kepada tamunya kepada saya Lain kali ada tamu Anak ngacir masuk kamar Sembunyi di kamar Gak mau muncul Kenapa? Ya diceritakan jeleknya gitu kan Karena itu jadilah ayah Yang sanggup menemukan kebaikan si anak Yang sanggup mencari sisi positif dari si anak Dan menceritakannya kepada orang lain Dengan bangga Dengan demikian anak akan tumbuh gambar dirinya Ayahku cinta aku Ayahku bangga mengenai aku Nah itu anak akan tumbuh hebat Aku gak mau mengecewakan papa Dia akan semakin hebat Positifnya semakin menguat Sisi negatifnya tersembunyi Atau tenggelam Sampai dia nanti dapat pencerahan Pewahyuan Mengenal Tuhan dengan luar biasa Dia bisa berubah Tapi kita orang tua gak bisa merubah Kita bukan Tuhan Tuhan yang merubah Tapi kalau kita orang tua Membanggakan sisi positif anak Maka sisi negatifnya akan tenggelam Lama-lama tenggelam Bisa berubah juga sebenarnya Tapi paling tidak kita mengakui Sisi positifnya Dan menceritakan kepada orang lain Dengan ucapan syukur Ayah yang lebih baik adalah Ayah yang ada di samping anak-anak Ketika anak-anaknya ada masalah Itu pandangan istri saya tadi ya Yang saya bilang Cah bener banget deh Ketika anak ada masalah Ayah ada di sampingnya Loh pak anak saya di luar kota Di luar negeri Nah walaupun anak saya juga di luar negeri Dua anak saya di Singapura Satu anak saya ada di Australia Tapi ketika mereka ada masalah Mereka WhatsApp saya Pak saya pengen bicara Atau saya mau telpon Wah saya telpon dia Atau dia telpon saya Bicara bisa sampai satu jam ngobrol Dia menceritakan masalahnya Makin deket hubungan si anak Maka anak akan berani bercerita Masalah yang makin pribadi Misalnya dia terlanjur nonton film porno Wah atau dia jatuh cinta Atau dia diputus cintanya Atau dia naksir seseorang Orang itu ditaksir sama orang lain Wah dia galo Dia cari ayahnya Dia cari ibunya Itu artinya better mom, better dad Ayah yang dekat dengan anak Ayah yang ada di samping anak Ketika anak membutuhkan seorang figur Seorang konselor Seorang nasihat Seorang pendamping Kita tidak maha berada Tapi kalau kita di hati anak Kita akan dicari oleh anak Dimanapun kita berada Menjadi ayah yang lebih baik lagi Bagaimana kita menjadi hal seperti itu Maka mulailah dengan menyadari panggilan Seperti yang Josh W. katakan Bahwa panggilan tertinggi seorang laki-laki Bukan saat saya menjadi presiden Amerika Tapi saya menjadi ayah Nah dengan menyadari panggilan Kita akan berusaha Menjadi ayah yang lebih baik lagi Dengan demikian kita bisa Melahirkan generasi baru Yang luar biasa Inilah inspirasi yang saya sampaikan Dari kawasan Gunung Bromo Salam dasyat Luar biasa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!